Silahkan duduk Silahkan duduk Pak Mario bawa apa itu? Ini hewan peliharaan saya Ini ulet bulu Dulu nya masih kecil Tapi karena sekarang sudah 40 tahun umurnya Jadi dia besar Dan namanya bukan ulet bulu Ulet uzur Pak Mario mungkin hari ini Mungkin gak ada Ini mereka gak ada yang pesen binatang Mereka pengen tips dari Pak Mario Ini kebetulan tidak mau ditinggal Berarti dalam harga membagi waktu Susah berarti Itu bisa digituin Oke mungkin silahkan yang mau bertanya Sama Pak Mario tentang membagi waktu Boleh saya duduk Silahkan Silahkan Disitu dong Hampir saya jatuh Gak kebayang ya Pak Mario sepul jatuh Kamu tanya dulu lagi Keluarga sehat? Keluarga sehat Pak Mario sendiri sehat? Sehat Pak Haji sehat Pak Haji siapa? Pak Haji Andre Oh kebetulan udah lama kami tidak ketemu Emang belum pernah ketemu Iya memang belum Pak Mario ini Tadi ngobrol masalah membagi waktu sama keluarga Iya jadi aku tuh menanya nih gini Aku tuh punya masalah sama keluarga Aku tuh kadang-kadang suka kayak Aduh Laura kenapa sih kamu tuh suka sibuk Terus aku tuh kayak mau nanya gitu loh Oke Pak Mario mukanya biasa aja Bagi menyimak pertanyaannya Laura Antara nyimak Seperti menghaca Oh beda Macau dimana Beda Itu mah rapi semua Kalau ini kan masih kabriole Itu open cup Bagaimana pertanyaannya apa? Tuh Keluarga si dia takut kebawa Ini kan ngomong ABG gitu kan Oh iya Dia mau kebawa kan tadi Iya Pokoknya tips untuk membagi keluarga lah Oke Waktu bagi waktu Baik Jawabnya harus kayak aku tadi Buat lo Nanti Jagawi bawah dong Sebagai motivator Masa begitu Maaf Om Indro Saya boleh jelaskan dulu tentang keluarga Boleh Biasanya Saya akan menyapa dulu Biasanya yel-yel dulu Dengan nyanyian kesukaannya Untuk sahur Kita tidak ada yel-yel Tapi kita adanya yel-yel Kayak nyanyi piano dulu Boleh nanti ya Itu lagunya ada Ya Sahabat Baper Bicara tentang keluarga Adalah Sebuah Pembicaraan yang serius Tapi santai Karena kita harus tahu dulu Bahwa Dalam kehidupan kita Itu tidak pernah lepas Dari Yang namanya Hubungan keluarga Di sana ada ayah Ada ibu Ada anak Adik kakak Dan semua itu Harus Menyatu Menjadi Satu Ya Untuk keluarga Kalau anda Ingin Mempunyai sebuah keluarga Yang bahagia Adalah Pertama Anda Jangan Sekali-sekali Pergi ke gunung Kenapa Kenapa Apa hubungannya Kenapa Ya Karena Kalau anda Mencari keluarga Di gunung Anda tidak akan Pernah bertemu Tapi justru Yang anda temukan Adalah Keluarga Semarang Semarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih